Sampai hari ini, setidaknya sudah 8.000 orang lebih jemaah haji yang diberangkatkan dari Asrama Haji Pondokede menuju Tanah Suci. Hal tersebut diungkapkan oleh Purwanto, selaku sekretaris panitia pelaksana ibadah haji Embarkasi, Jakarta. Sampai saat sekarang, kurang lebih 8.000 jemaah yang sudah berangkat. Itu dari DKI sama Banten. Dan kemudian hari ini masuk kloter 24 dari Banten. Jumlah jemaahnya 450 ditambah petugas 5, jadi 455. Dirinya juga menambahkan sejauh ini tidak ada kendala yang berat dalam proses penanganan para jemaah haji tahun ini. Alhamdulillah sejauh ini belum ada kendala. Kalau sakit ada 1-2 sampai saat sekarang juga masih ada di rawat di rumah sakit haji. Nanti kalau sudah baik, sudah pulih, nanti kita carikan seat yang kosong untuk diberangkatkan. Karena mereka sudah ketinggalan kloternya gitu. Tapi tidak perlu dikhawatirkan berangkat atau tidak. Tapi yang jelas kalau kesehatannya direkom sama dokter sehat, insya Allah berangkat. Pada musim haji 2013 ini, total jemaah haji yang berangkat dari asrama haji Pondok Gede sebanyak 12.000 orang lebih. Jemaah tersebut merupakan gabungan jemaah haji dari dua provinsi. Yaitu provinsi DKI Jakarta sebanyak 5.500 orang lebih. Serta provinsi Banten sebanyak 6.500 orang lebih.